Putri N tiba-tiba beri pesan ke anaknya di tengah isu selingkuh Arya Saloka dan Amanda Manopo menguat. Pesan Putri N untuk anaknya tersebut diunggah dalam akun Instagram yang langsung tuai sorotan saat Arya Saloka ramai dikabarkan selingkuh dengan Amanda Manopo. Bahkan Putri N sudah mengisyaratkan dirinya sebagai janda setelah jarang bareng Arya Saloka usai kabar suaminya selingkuh dengan Amanda Manopo. Isyarat Putri N sudah janda itu pun semakin dipertajam dalam pesan yang disampaikan ke sang anak. Di mana Putri N meminta supaya anak tidak berduka. Di samping itu, Putri N menyebut soal hal yang bakal tergantikan dengan wujud lain. Alhasil istri aktor Arya Saloka, Putri N kembali mencuri perhatian publik gegara unggahannya di Instagram. Rumah tangga Arya Saloka dan Putri N sedang jadi perbincangan. Diduga Arya berselingkuh dengan aktris Amanda Manopo, lawan main di sinetron Ikatan Cinta RCTI. Keduanya diisukan terlibat cinta lokasi saat masih sama-sama membintangi sinetron fenomenal itu. Arya dan N kini pun jarang terlihat bersama bahkan dikabarkan tak serumah lagi. Namun, satu pun di antara tak ada yang mengklarifikasi kabar miring itu. Kini, Putri N juga telah mengubah penampilannya. Sebelumnya, Putri N berhijab namun belakangan ini buka hijab. Ya, baru-baru ini Putri N kembali mengunggah postingan galau. N merepos unggahan dari akun Ed Sajak garis bawah detik melalui Instastoriesnya pada minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2023, kemarin. Postingan itu berisi kalimat bijak agar jangan berduka karena sesuatu yang hilang dari diri kita akan kembali lagi dalam wujud yang lain. Jalaluddin Rumi Said jangan berduka. Apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain. Terang dalam caption postingan itu. Tak diketahui pasti apa yang telah hilang dari hidup Putri N. Putri N pun memberi sinyal dengan mengiakan kalah disapa sebagai janda. Memang, Putri N malah memberikan sejumlah petunjuk jika keadaan itu seperi dugaan warganet.